Pemirsa Komisi 1 DPRD Tabalong meminta Dinas Pendidikan Tabalong carikan solusi terkait keluhan sejumlah orang tua soal pembelian buku lembar kerja siswa atau LKS di lingkungan sekolah. Pasalnya adanya LKS dinilai menjadi beban bagi orang tua siswa. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Tabalong Rini Irawanti dalam pertemuan antara jajaran Komisi 1 DPRD dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong di Ruang Rapat Sekretariat DPRD Tabalong selasa 18 Juli 2023. Dalam pertemuan ini Rini mendorong agar Distikbud Tabalong dapat menanggapi masalah ini dengan serius, yakni dengan membuatkan solusi terbaik bagi semua pihak. Pasalnya keluhan masyarakat terkait penebusan atau pembelian buku LKS selalu terjadi setiap awal masuk sekolah atau pergantian semester. Maka dari itu kami meminta kepada Dinas Pendidikan untuk mencari solusi yang bisa diberikan kepada guru yang tentu saja lebih kreatif dalam memahami kebutuhan sarna belajar ini. LKS adalah sepertinya sebuah kebutuhan bagi guru untuk membantu menunjang pembelajaran di sekolah. Dan tentu saja hal ini sebagian dari orang tua wali murid yang merasa terbebani dengan harusnya menebus atau membeli buku itu. Nah maka dari itu kami dari anggota DPRD Komisi 1 khususnya meminta kepada Dinas Pendidikan untuk membicarakan ulang. Dalam hal ini solusinya apakah bentuk LKS ini bisa menjadi sebuah pembelajaran yang lebih kreatif? Tidak harus LKS seperti itu. Menyikapi hal tersebut, Kepala Bidang SD di Stikbud Tabalong, Mas Dulhak Abdi menjelaskan pihaknya berupaya mendorong sekolah untuk memanfaatkan platform digital yang sudah disediakan kemedikbud melalui pemanfaatan Merdeka Mengajar atau PMM Bagi Guru ataupun akun belajar bagi para murid. Sehingga para guru atau siswa tidak harus menggunakan buku LKS untuk sarana belajar dan mengajar. Kita sudah mengajak kawan-kawan di sekolah, karena sekarang itu kan ramai-ramai dunia digital. Nah kemudian kementerian juga memfasilitasi hal itu melalui PMM. Jadi pemanfaatan Merdeka Mengajar itu bagi guru. Kemudian siswanya juga harus sama-sama memanfaatkan akun belajarnya. Jadi sumber-sumber belajar itu sangat bisa dicari atau memanfaatkan pelakon digital itu. Mas Duhak Abdi juga mengajak agar para guru yang tetap membutuhkan LKS untuk menunjang pembelajaran agar bisa membuat LKS-nya sendiri. Sehingga LKS yang diberikan tetap kontekstual dengan pembelajaran yang diberikan. Maria Ulpah, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.